Intro Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua yaitu channel yang paling channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia kami membahas yang paling mahal, paling berbahaya, paling tajam, paling tinggi, paling besar, dan lain sebagainya pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi yang pastinya akan membuat kalian kaget terutama bagi kalian yang suka berenang yaitu tentang 10 kolam renang paling berbahaya di dunia namun sebelum kita bahas satu persatu dimanakah 10 kolam renang terpaling berbahaya di dunia tersebut maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel yang paling dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian terima kasih berenang merupakan aktivitas seru yang bisa dilakukan di kalah santai namun apa jadinya guys jika kalian berenang di salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia keseruan yang kalian rasakan mungkin akan berbeda jika kalian berenang di salah satu kolam renang paling berbahaya masalnya kalian bisa saja merasa tertekan dan was-was karena bahaya yang bisa mengancam namun guys, bagi sebagian orang kolam renang paling berbahaya di dunia bisa jadi tantangan tersendiri yang ternyata wajib dicoba bahkan mereka siap loh menjajal kolam renang tersebut untuk meningkatkan adrenalin nah bagi kalian guys yang memang penasaran dimanakah kolam renang paling berbahaya di dunia dan ternyata ada dari Indonesia juga guys maka berikut adalah penjelasan kami yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi yang paling di posisi pertama ada Hotel Marina Bay Sands di Singapura kolam renang di Marina Bay Sands Hotel mempunyai panjang 150 meter dengan letaknya yang berada cukup tinggi landscape perkotaan Singapura menjadi teman di kalah berenang di kolam renang tersebut banyak para pengunjungnya senang untuk berfoto di area tanpa pembatas kolam renang ini dikarenakan Instagramable namun kewaspadaan harus tetap terjaga saat berada di kolam renang paling berbahaya di dunia ini selanjutnya di posisi nomor 2 ada Hiervelle Aqua di Meksiko Hiervelle Aqua merupakan kolam renang paling berbahaya di dunia selanjutnya guys seperti hanya kolam renang di Marina Bay Sands kolam ini tidak mempunyai batasan pada ujung kolam renangnya faktor tersebut tentunya berbahaya bagi keselamatan namun tidak menyurutkan banyak wisatawan untuk datang pemandangan pegunungan yang indah menjadi daya tarik tersendiri dari kolam renang ini untuk dapat sampai ke kolam renang paling berbahaya di dunia di urutan kedua ini kalian pastinya harus mempersiapkan stamina karena kalian akan membutuhkan sedikit perjuangan untuk bisa sampai ke lokasi ini sesampainya di lokasi lelah kalian akan segera terbayarkan dengan peminangan alam yang luar biasa dan kolam renang yang memang sangat berbahaya guys selanjutnya di posisi nomor 3 ada Intercontinental Dubai Festival City di Dubai bagaimana sih rasanya jika berenang di ketinggian tertentu dengan kemampuan untuk bisa melihat banyak hal yang ada di bawah nah pengalaman tersebut bisa kalian dapatkan guys di Intercontinental Dubai Festival City termasuk salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia kolam renangnya berada di pencakar langit tak hanya itu saja guys bagian bawah kolam renang sengaja terbuat dari kaca yang tentunya aman dengan pemilihan bahan tersebut kalian akan dengan mudah melihat berbagai bagian kota dari ketinggian bagi yang mempunyai akropobia kolam renang ini rasanya bukan pilihan yang tepat untuk digunjungi selanjutnya di posisi nomor 4 ada Belmond Hotel Carusa di Italia Belmond Hotel Carusa di Raffello Italia menjadi salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia batas dari kolam renangnya yang begitu sempit menjadikannya berbahaya untuk banyak orang namun batas tersebut justru menjadi batas di mana kalian berenang dan menikmati keindahan alam yang begitu menakjubkan jangan heran apabila pengunjung rela untuk berdiam diri dekat batas kolamnya selain menawarkan pemandangan alam yang memanjakan mata gas ada beberapa tempat wisata lain yang tak jauh dari kolam renang ini sebut saja Pantai Amalfi yang mungkin bisa jadi alternatif liburan selanjutnya di posisi nomor 5 ada Hotel Indigo di Hongkong bagaimana rasanya untuk berenang di kolam renang yang berada di atas Cakrawala hal ini bisa kalian dapatkan di Hotel Indigo yang kolam renangnya menjadi salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia kolam renangnya sendiri berada di lantai 29 hotel tersebut dengan bagian bawah kolam yang berbahan kacar kalian akan mendapatkan sensasi yang menakjubkan sekaligus menyeramkan saat berenang pengalaman berenang di kolam renang paling berbahaya di dunia ini akan mengingat kalian pada kolam renang lainnya di Dubai yang kami bahas sebelumnya selanjutnya di posisi nomor 6 ada Hanging Gardens of Bali di Indonesia Indonesia pun mewakilkan salah satu wakilnya di daftar kolam renang paling berbahaya di dunia di tahun 2024 kolam renang tersebut adalah Hanging Gardens of Bali yang berada di kota Gianyar, Bali Hanging Gardens of Bali merawakan pengalaman liburan yang tak akan terlupakan lokasinya yang dikelingi oleh pemandangan hutan menjadikannya sebagai tempat menginap yang menyenangkan di Bali berbicara soal kolam renangnya kolam renang di hotel ini mempunyai dua tingkatan dan didesain seperti kolam yang menggantung di atas hutan hujan cobalah untuk merasakannya minimal sekali dalam seumur hidup kamu guys selanjutnya di posisi nomor 7 ada Nemo 33V di Belgia apabila kalian termasuk orang yang takut kedalaman dan senang dengan tantangan maka kolam renang ini bisa menjadi rekomen kolam tersebut bernama Nemo 33V, kedalaman dari kolam ini mencapai 34,5 meter tidak heran guys, jika kolam renang ini termasuk salah satu kolam renang terdalam yang ada di dunia kolam renang paling berbahaya di dunia ini dibangun untuk sarana hiburan goa-goa yang ada pada di dalam 10 meter menjadi salah satu sarana hiburan selain aktivitas seru seperti menyelang atau sorting film selanjutnya di posisi nomor 8 ada kolam ada Jumeirah Devanufsi Resort di Maladewa berada di Maladewa Jumeirah Devanufsi Resort bisa dibilang menjadi kolam renang paling berbahaya di dunia sekaligus yang tercantik hal ini bisa kalian lihat tersendiri pada video ini sebagai salah satu tempat liburan mewah di Maladewa pengalaman menarik tersebut rasanya worth it dengan apa yang ditawarkan kalian guys akan benar-benar merasa nyaman dan betah selama liburan disini retak kolam renang yang berada di tempat di atas semudah india membuat kalian habis waspada rasanya kalian bisa saja langsung terjebur langsung ke perairan laut jika kalian sedang menikmati pemandangan alamnya guys selanjutnya di urutan nomor 9 ada Bondi Esports Club Australia tidak jauh dari Indonesia guys setepatnya di Australia kalian bisa menemukan salah satu kolam renang paling berbahaya di dunia kolam renang tersebut adalah Bondi Esports Club di Sydney Australia hal yang membahayakan dari kolam renang yang satu ini yaitu letak kolamnya yang langsung menghadap menuju ombak laut tak hanya itu suhu air pada kolam renang ini sendiri sangatlah dingin selanjutnya di posisi yang terakhir di Arias di posisi ke-10 ada San Alfonso del Mar di Chile kolam renang paling berbahaya di dunia terakhir adalah San Alfonso del Mar yang berada di Algarobo, Chile kolam ini sendiri tercatat sebagai kolam renang terbesar kedua yang ada di dunia dengan panjang kolam mencapai 919 meter kolam renang paling berbahaya di dunia ini mempunyai kedalaman 35 meter hal tersebut tentunya cukup berbahaya khususnya bagi orang yang tak mahir berenang nah itulah guys penjelasan kami tentang 10 kolam renang paling berbahaya di dunia persi yang paling di tahun 2024 jangan lupa subscribe channel ini terima kasih